Saudara puluhan ASN di Kabupaten Pekalungan melakukan donor darah masal. Donor darah digelar untuk mencukupi stok darah di PMI yang menipis. Sebanyak 47 ASN dan masyarakat di lingkungan dinas perhubungan Kabupaten Pekalungan mengikuti donor darah. Kegiatan ini juga dalam merangka memberiakan Hari Perhubungan Nasional yang jatuh 17 September. Donor darah diikuti pula oleh masyarakat. Apa yang dilakukan oleh para ASN merupakan bentuk kepedulian kepada sesama, terutama untuk kemanusiaan. Kita sudah mengundang dari teman-teman kita, kita buat surat kepada mereka untuk bisa melakukan donor darah berpartisipasi. Kita buka donor darah di sini pada hari ini. Harapannya Pak Adi dengan adanya donor darah? Harapan kami ya tentu saja. Donor-donor darah ini nanti hasil donor darah untuk berapa kantong itu bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Donor darah dengan jemput bola merupakan salah satu upaya dari PMI Kabupaten Pekalungan untuk mencukupi stok darah. PMI juga menambah tim untuk kesejumlah lokasi dalam merengka donor darah. Strateginya kita tambahkan lokasi-lokasi donor, kemudian kita sedang luaskan ke masyarakat melalui media sosial, kemudian whatsapp yang ada di PMI, kita gencarkan lagi, kita beritahu pendonor bahwa stok darah saat itu sudah memiliki. Penambahan petugas donor darah di lapangan membuat stok darah di PMI Kabupaten Pekalungan aman. Stok darah di unit donor darah PMI Kabupaten Pekalungan saat ini untuk golongan darah A, 70 kantong. O, ada 76 kantong, sementara AB, hanya 7 kantong darah.